Sejumlah warga memilih melakukan perjalanan mudik lebih awal. Situasi ini terpantau di terminal kampung rambutan dan stasiun Senen. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Untuk mengetahui kondisi terkini dari terminal kampung rambutan dan stasiun Senen, kita sudah terhubung dengan jurnalis MGN, ada Jose Nicol dan Arbida Dono Semito. Kita ke Arbida terlebih dahulu. Arbida, kita pantau kondisi di stasiun pasar Senen. Total ada berapa jumlah pemudik yang berangkat hari ini dari stasiun pasar Senen? Arbida. Selamat sore Egan dan juga Pemirsa. Pada sore hari ini situasi di pasar Senen memang terpantau sudah dipadati oleh penumpang yang akan berangkat pada hari ini. Dan tadi menurut keterangan dari Humas, PT KAI Daop 1, FAK Ironisa mengatakan bahwa untuk penumpang yang berangkat hari ini mengalami pelonjakan dua kali lipat dibandingkan hari kemarin, yaitu sebanyak 13.500 penumpang akan berangkat hari ini dibandingkan hari kemarin, di hari Rabu itu sekitar 6.900 penumpang, itu 6.900 penumpang itu berangkat di hari Rabu. Dan hari ini ada 13.500 penumpang sehingga pelonjakan sekitar dua kali lipat. Sedangkan di stasiun Gambir ini masih normal, yaitu sebanyak 4.500 penumpang akan berangkat hari ini. Dan masa angkutan lebaran 2023 ini secara keseluruhan itu ada sekitar 1.513 operasional yang akan diberangkatkan. 303 di antaranya ini merupakan ketambahan Ega dan juga Pemirsa untuk mengakomodasi para penumpang yang akan berangkat jelang lebaran 2023. Dan ada sejumlah kota pilihan favorit warga yang akan berangkat ini di antaranya ada Yogyakarta, kemudian ada Semarang, dan juga ada Solo, Bandung, dan juga Surabaya. Dan Pemirsa dan juga Egan, hari ini saya juga akan berbincang dengan salah satu penumpang yang ada di stasiun Pasir Senin yang juga akan pulang mudik, pulang kampung atau mudik begitu. Selamat sore. Selamat sore. Halo, boleh berenangkan namanya? Ibu Sri. Ibu Sri, Ibu Sri boleh tahu ini akan berangkat kemana ini? Ini pulang kampung atau mudik ya? Pulang kampung, iya ke Purworjo. Iya, mudik. Mudik. Ibu, aku mau tanya ini hari ini, kenapa sih berangkatnya hari ini begitu? Karena emang pengennya naik kereta, terus pas lagi online jadwal tiket dapetnya hari ini. Jadi suami yang atur cutinya. Iya, menghindari itu juga, menghindari biar nggak padat banget juga, jadi duluan. Oke, kira-kira sampai kapan nanti? Tapi baliknya cepat, kayaknya Lebaran H1 sudah balik lagi ke Jakarta. Oke, kemudian apa aja nih yang dipersiapkan, mengingat juga bawa adik kecil ya? Iya, banyak. Pokoknya barang bawahnya banyak, makanya harus sewa porter ya. Terkait dengan vitamin dan lain-lain juga sudah disiapkan tentunya ya? Iya, soalnya kan takutnya, apa, kemarin abis ini mudik pertama, abis Covid, jadi nggak pernah mudik lagi. Untuk vaksin begitu sudah disiapkan juga? Sudah boster ketiga. Jadi kalau misalnya kita bosternya kedua, langsung nongol di aplikasinya warna kuning. Jadi kalau sudah boster ketiga, baru warnanya hijau, baru boleh berpergian. Oke, baik, terkait dengan keberangkatan dari stasiun Pasar Senin ya, begitu. Oke, berarti ini akan berangkat hari ini jam 18.45 ya? 18.45. Oke, baik, siap. Terima kasih, semoga hati-hati ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak. Kesehatan selalu, Mari. Nah, Pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan salah satu penumpang kereta api yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senin. Dan memang tadi juga saya sudah berbincang dengan beberapa penumpang mengatakan bahwa alasan mereka memilih untuk berangkat hari ini adalah agar lebih cepat dan juga agar lebih lama bertemu dengan keluarga. Dan selain itu alasan lainnya adalah memang mereka beberapa ada yang kehabisan tiket sehingga hanya mendapatkan tiket di hari ini. Dan terkait dengan ketersediaan tiket ini untuk mengakomodir penumpang. Nah, itu maka PT. Daop 1 KAI ini menyiapkan 1 juta ketersediaan tiket untuk masa angkut lebaran selama 22 hari, yaitu dari tanggal 12 April hingga 3 Mei 2023. Dan hari ini, Kamis 13 April 2023 ini sebanyak 525 ribu tiket sudah terjual. Artinya, dari 1 juta tiket ini berarti sebanyak 50% tiket sudah terjual, yaitu tadi 525 ribu tiket yang sudah terjual. Untuk tanggal favorit dari pilihan penumpang yang berangkat untuk jelang lebaran ini diantaranya tanggal 17 sampai 23 April 2023. Di mana okupansi dari pembelian tiket 7 hari di tanggal tersebut ini mencapai 90 sampai 99 persen. Bahkan pemirsa di tanggal 21 April ini okupansinya mencapai 100 persen. Dan terkait dengan prediksi arus puncak mudik ini dari Humas PT. Daop 1, Eva Kaurinisa mengatakan prediksi arus puncak mudik ini di tanggal 21 April 2023. Egan, kembali ke studio. Baik, apabila ada lonjangan penumpang, dua kali lipat ya di stasiun Senin, bagaimana dengan terminal Kampung Rambutan? Jose, bagaimana pantauan pemudik di terminal Kampung Rambutan? Apakah sudah ada peningkatan di sana? Ya, selamat sore Egan dan juga pemirsa. Sembilan hari menuju hari raya lebaran dapat kami informasikan bahwa intensitas penumpang di terminal Kampung Rambutan ini terpantau sudah mulai normal dibandingkan sore hari pada sekitar pukul 3 hingga 4 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga berdasarkan pendalaman yang kami lakukan dari para pengelola dari terminal Kampung Rambutan ini mengantisipasi bahwa lonjakan signifikan terkait dengan peningkatan penumpang ini akan terjadi menjelang hari raya libur anak sekolah. Dan hamil tiga lebaran yang jatuhnya kurang lebih di sekitar tanggal 19 hingga tanggal 21 April 2023 ini. Dan juga Egan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari para perusahaan otobis penjualan tiket baik yang di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun di wilayah Sumatera ini sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bahkan dari pendalaman yang kami lakukan oleh perusahaan otobis yang melayani layanan ke Kulau Sumatera ini bahkan stok tiketnya sudah mulai menipis. Sedangkan untuk penjualan tiket di tujuan Jawa Timur hingga Jawa Tengah ini masih tersedia namun bersifat fluktuatif tergantung kepada perusahaan otobis yang biasanya masyarakat membeli ini berdasarkan preferensi pribadi terhadap perbedaan layanan-layanan yang diberikan. Dan dari informasi juga yang telah kami kumpulkan terjadi kenaikan harga hingga 100% Egan dan kenaikan harga ini pun juga masih selaras dengan penetapan tarif ambang bau dan ambang batas yang disepakati oleh perusahaan otobis dan juga kementerian perhubungan. Jika di luar hari raya maksud kami untuk jalur Jawa ini bisa dihargai sekitar 150 hingga 300 ribu saat ini dibanderol di sekitar 400 hingga 600 ribu dan sedangkan untuk jalur Sumatera ini dari sekitar sebelumnya 400 hingga 600 ribu saat ini terjadi kenaikan hingga 700 hingga 900 ribu dan juga perbedaan dari tarif baik di jalur Jawa maupun di jalur Sumatera ini Egan masih tergantung kepada layanan yang diberikan baik itu kelas eksekutif maupun kelas reguler. Dan sedangkan untuk di jalur Jawa sendiri Egan yang menjadi favorit ini masih menjadi Jogja, Surakarta, Malang dan Surabaya sedangkan untuk Pulau Sumatera ini ada di Lampung, Aceh dan Palembang. Dan Egan dalam waktu dekat ini pihak dari terminal kampung rambutan juga telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi lonjakan dari penumpang menjelang hari raya lebaran. Di antaranya kami sudah melihat adanya pembangunan dari pos terpadu merupakan gabungan unsur, gabungan dari TNI kepolisian, pihak dari Kementerian Perhubungan dan juga pengelola stasiun untuk menjadi pusat layanan bagi masyarakat. Dan kami juga dapat informasi bahwa dalam waktu dekat pihak dari terminal kampung rambutan ini akan membentuk posko kesehatan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengecekan kesehatan rutin bagi para supir armada terutama dalam kaitannya kepada pengecekan urin untuk mengantisipasi bahwa apakah adanya supir dari bis ini yang merupakan orang yang dibawa pengaruh narkoba untuk menjamin keamanan dari para penumpang. Dan lebih lanjut juga nantinya posko kesehatan ini juga merupakan posko yang bisa dimikmati oleh masyarakat untuk bagi masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan. Dan lebih lanjut pihak dari pengelola juga telah melakukan kepastian, kejaminan bahwa kendaraan ini juga akan berada dalam kondisi prima untuk memaksimalkan layanan nanti di hari-hari libur lebaran. Untuk sebentar demikian Egan yang dapat kami informasikan. Terima kasih atas informasinya teman-teman. Selamat bertugas kembali.